Dalam mitologi Tiongkok, menghadapi vampir bisa menjadi tantangan yang menakutkan. Meski vampir adalah makhluk legendaris, namun dalam cerita-ceritanya ada beberapa cara yang digunakan untuk menghadapinya. Benda suci Penggunaan benda-benda suci seperti patung dewa atau persembahan kepada makhluk halus dapat digunakan untuk mengusir atau mengusir vampir. Mantra dan sihir Dalam cerita tradisional, orang sering menggunakan mantra atau sihir untuk mengendalikan atau mengusir vampir. Mantra khusus atau teknik pembersihan spiritual sering digunakan. Teknik eksorsisme Ada teknik khusus dalam kepercayaan Tiongkok yang dilakukan oleh para ahli Feng Shui atau praktisi Tao untuk mengusir atau mengatasi vampir. Mereka bisa melakukan ritual tertentu untuk membersihkan tempat angker. Adat istiadat tradisional Beberapa cerita menunjukkan bahwa kecerdasan dan kebiasaan tradisional dalam menghadapi vampir juga bisa berhasil. Misalnya saja meletakkan ketan di hadapannya untuk menghalangi pergerakannya karena vampir dikatakan memiliki rasa takut terhadap benda tertentu. Perlindungan pribadi, mengenakan perisai atau pelindung spiritual, atau menjaga jarak aman dari vampir dapat menjadi tindakan pencegahan. Berlari Jika sudah putus asa, berlarilah secepat dan semaksimal mungkin hingga matahari terbit. Oh iya, semua hal tersebut tentu saja hanya berdasarkan mitos dan cerita legenda saja. Namun dalam kehidupan nyata menghadapi vampir tidak ada relevansinya karena hanya ada dalam cerita tradisional dan dikatakan hanya dongeng belaka. Terima kasih telah menonton!